Kota Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, curah hujan menjadi masalah yang berpotensi menimbulkan bencana banjir. Ketika hujan turun, bukan suatu kebahagiaan bagi mereka yang tinggal dikelilingi beton. Keadaan itu jauh berbeda dari apa yang terjadi di Desa Bundar, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bagi mereka, hujan membawa berkah kehidupan dan keberlangsungan hidup mereka. Hidup di daerah yang hampir tidak memiliki sumber mata air, tidak membuat warga Desa Bundar kehilangan harapan hidup. Sejak nenek moyang, mereka terbiasa mengkonsumsi air hujan. Desa Bundar terletak di ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Mayoritas warganya bekerja sebagai pengrajin kandang ayam dari bambu. Beberapa di antara mereka bertani dan beternak sapi. Meski hidup di tempat yang tidak memiliki sumber air, tak sedikit pun tampak tanda-tanda kemiskinan di wajah warganya. Mereka hidup dengan semangat bekerja yang tinggi, keramahannya sangat terasa. Sumber mata air terdekat terletak sekitar 4 hingga 5 kilometer, dan untuk mencapai sungai di dua lokasi itu pun tidak mudah, sehingga warga memilih untuk menggunakan air hujan demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Saat ini hampir seluruh warga memiliki tandon penadah air hujan di rumahnya. Air dari tandon inilah yang digunakan untuk kebutuhan minum hingga mandi. Rata-rata tandon berukuran 3 x 2 meter dengan kedalaman 3 sampai 4 meter. Tandon tersebut diberi ikan kecil untuk menghalangi pertumbuhan jentik-jentik nyamu. Banyak orang berpikir air hujan tidak baik untuk diminum. Jadi biasanya mereka menjelaskan kepada orang yang baru datang yang sekiranya ragu meminumnya. Namun tidak mudah mengubah cara pandang itu. Warga juga merasakan kondisi tubuh yang fit terutama beberapa tahun belakangan ini. Bahkan beberapa penduduk yang mempunyai penyakit menahun pun sembuh dan sehat kembali. Romo Kirjito, rohaniawan yang aktif melakukan penelitian untuk melakukan elektrolisis air hujan menjadi air minum. Berawal dari kegiatan para inisiator dengan menabuh gamelan untuk mengundang warga, Romo Kirjito berhasil merubah persepsi warga akan manfaat besar air hujan. Jadi yang semula itu kalau hujan mengeluh, mereka, wah syukur ini hujan, jadi perubahan pikiran. Mereka menjadi lebih hemat, mendapatkan tidak harus membeli, hanya menambung tinggal elektrolisan. Romo Kirjito lah yang mengajari mereka cara melakukannya. Dia mengubah bunder menjadi komunitas air hujan, sehingga sekarang sudah ada 80 komunitas serupa di tanah air. Di laboratorium kecilnya, beliau mencari metode sederhana untuk meningkatkan kualitas air hujan. Tujuannya memastikan setiap orang mempunyai akses langsung ke air minum secara gratis. Romo Kirjito senang karena banyaknya kursus pelatihan dan diskusi, kini telah mengubah banyak hal di desa. Di masa kini, kebanyakan orang memilih memberi air minum kemasan, namun sebagian besar warga desa bunder lebih memilih mendisinfeksi air dengan sistem elektrolisis. Arus listrik dialirkan melewati air yang menimbulkan reaksi kimia, yang bisa membunuh mikroba dan meningkatkan nilai pH air. Khasiat air hujan yang disetrum dengan alat elektrolizer, sudah dibuktikan warga desa bunder. Mereka berhasil menciptakan alat penyetrum air hujan, namun enggan untuk memproduksi alat tersebut untuk dijual masal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seorang pengurus kandang hujan, Agustinus Gunawan, mempersilahkan siapa saja yang ingin belajar membuatnya. Para pengurus siap untuk mengajari siapapun yang datang. Menghargai air tentu akan sangat membantu memastikan bahwa generasi mendatang di desa bunder dan desa-desa Indonesia lainnya akan memiliki akses ke pasokan air yang sehat. Kalau di sini kan dibakainya teruskan, tidak mati-mati, dibikinlah rangkaian seperti ini. Dan tujuannya kami kan di sini perkampungan, perdesaan, kalau yang bagus itu rupiahnya terlalu mahal. Tapi saya memilih ini yang istilahnya agak lebih murah. Kandang, istilahnya hutan itu ya, dinamai di sini kandang hutan. Dan ini adalah hasil lab hujan. Ini contohnya diambil dari air dari Jakarta, yang katanya polisinya lebih tinggi gitu. Tapi di sini semuanya masuk daftar standar internasional Indonesia. Jadi kami lebih, apa ya, istilahnya gak ragu-ragu gitu minum air hujan. Bangga dengan ini, hasil labnya dibandingkan dengan air lain gitu. Syukur kami, masyarakat yang dari dulu pengguna air hujan. Bagi masyarakat desa bunder, hujan yang turun menjadi berkah yang luar biasa dari alam. Di saat masyarakat mulai memilih air minum dalam kemasan, kini tidak ada salahnya mencoba untuk mengubah air hujan menjadi air yang layak dikonsumsi. Salam pamuji rahayu, salam budaya, dan salam nikai desa. Terima kasih telah menonton!